Pemirsa video aksi pemberasan terhadap pengusaha sembako saat pandemi korona viral di media sosial. Dalam video tersebut, pelaku melarang pengusaha membongkar sembako yang diperuntukkan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Video aksi pemberasan oknum buruh dari sebuah organisasi buruh di kota Pekanbaru terhadap pengusaha sembako ini viral di media sosial. Diduga oknum buruh tersebut berasal dari Organisasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Karena merasa keberatan atas ulah oknum buruh, pihak perusahaan merekam detik-detik bongkar muat sembako yang dilakukan pelaku. Pelaku juga memaksa meminta upah sebesar 1 juta rupiah. Satuan Tugas Penegakan Hukum atau Satgas Gakum, Direkturat Terserse Kriminal Umum Ditreskrimumpol Dariau akhirnya berhasil meringkus pelaku pemerasan. Direktur Ditreskrimumpol Dariau Kombespol Zain Dwi Nugroho mengatakan pihaknya meringkus tiga pelaku, dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Kemudian dari hasil penyidikan tersebut kita amankan tiga orang yang diduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan terhadap tiga orang tersebut, dua orang kita tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama ES dan CH dan saat ini pelaku sudah kita lakukan penahanan.